Intro Digitalisasi penyiaran Indonesia menemui titik terang pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 karena analog switch off atau transmigrasi sistem penyiaran dari analog ke digital ditargetkan selesai 2 tahun ke depan. Perlu diketahui, sistem siaran digital menawarkan kualitas suara yang jauh lebih baik dan tampilan tayangan bebas semut serta frekuensi penyiaran digital sangat efisien dibanding analog yang boros. TV analog butuh 8 MHz di saluran UHF per satu stasiun televisi. Kalau dikalikan jumlah TV analog di Indonesia, TV analog sudah memakan pita frekuensi sebanyak 328 MHz. Salah satu efeknya, membuat jaringan internet di Indonesia begitu lemot. Ditambah daerah pelosok, susah mendapatkan jaringan internet 4G. Itu karena jaringan 4G di eranya frekuensi analog cuma kebagian 10 MHz saja. Jadi, boro-boro di pelosok dapat jaringan 4G untuk mendapatkan sinyal stabil saja, minta ampun. Kalau frekuensi analog dialihkan ke digital, maka hanya butuh 176 MHz saja untuk televisi. Artinya, Indonesia bisa mengalokasikan 112 MHz untuk keperluan lain seperti saluran telekomunikasi kebencanaan, jaringan internet, dan sebagainya. Indonesia juga masih punya cadangan frekuensi untuk perkembangan teknologi di masa depan. Tapi sebenarnya, Indonesia sudah jauh tertinggal dengan negara-negara lain soal digitalisasi penyiaran. International Telecommunication Union, ITU, dalam konferensi ITU tahun 2006 memutuskan bahwa 119 negara ITU Region 1 menuntaskan ASO paling lambat 2015. Sementara di tingkat Asia Tenggara, Indonesia kalah kencang dari negara tetangga. Sebut saja Brunei Darussalam yang sudah menyuntik mati penyiaran analog atau analog switch-off pada 2017. Singapura dan Malaysia, 2019. Sedangkan Vietnam, Thailand, dan Myanmar akan ASO di 2020 ini, sesuai batas akhir analog switch-off berdasarkan deklarasi ASEAN. Pertanyaannya, kenapa Indonesia bisa begitu amat sangat terlambat? Jawabannya cuma satu, yaitu gagalnya kehadiran legislasi berupa undang-undang di bidang penyiaran. Sebenarnya, pemerintah melalui Kementerian Kominfo sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk percepatan digitalisasi penyiaran. Tahun 2007, pemerintah menetapkan Standar Digital Video Broadcasting Teresterial atau DVBT untuk format siaran digital. Pada 2009, di era Menkominfo Muhammad Nuh, pemerintah mengeluarkan roadmap infrastruktur TV digital dan di tahun yang sama pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 39 tahun 2009 tentang kerangka dasar penyelenggaraan penyiaran TV digital teresterial penerimaan tetap tidak berbayar atau free-to-air. November 2011, di era Menkominfo Tifatul Sembiring, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 22 tahun 2011 tentang penyelenggaraan penyiaran televisi digital teresterial penerimaan tetap tidak berbayar atau free-to-air sebagai pengganti Permen Kominfo nomor 39 tahun 2009. Satu tahun kemudian, Kemen Kominfo menelurkan Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2012 mengadopsi Standar Penyiaran Televisi Digital Teresterial Digital Video Broadcasting Teresterial Second Generation atau DVB-T2 yang merupakan pengembangan dari standar digital DVB-T yang sebelumnya ditetapkan pada 2007. Tapi, semua jalan panjang perjuangan kebijakan analog switch-off dari tahun ke tahun kandas begitu saja di meja paripurna. Masyarakat pemerhati penyiaran pelaku industri dan pelaku penyiaran sendiri sedang menunggu-nunggu akhirnya kemungkinan untuk melakukan penyiaran secara digital. dan prosesnya sudah panjang, sudah lebih lima tahun dikutuk-kutuk oleh PKB. Pertanyaan yang disampaikan oleh PKB bahwa pandangan ini daripada PKB dinyatakan di tarik dan tidak setuju. dengan sejarah apa-apa lain yang setunda. Jadi, tidak perlu dikutuk oleh orang-orang lagi. Jadi, tidak tetap panjang setunda. Saya tidak tahu apakah ini ada kepentingan apa di belakang lamanya proses pengesahan undang-undang penyiaran ini. Terutama adalah pengelolaan frekuensi, yang selama ini frekuensi dikelola oleh swasta, untuk kepentingan swasta. Sehingga dan kontribusi kepada bangsa dan negaranya juga sangat sedikit. Kalau kita merujuk kepada undang-undang dasar 45 pasal 33, bahwa bumi air dan kekayaan alam itu dikuasai oleh negara, frekuensi ini adalah kekayaan alam yang terbatas dan harus dikuasai oleh negara. Padahal digitalisasi ini kan sudah cukup jelas, makin lama ini kerugian negara semakin besar. Karena kalau analog switch off itu, ini akan mendatangkan penerimaan negara sampai 100 miliar dolar per tahun. Jadi, ini salah satu adalah yang betul-betul tidak wajar langkah yang ditempuh saat ini. Selain kecolongan digital dividen, hak masyarakat mendapatkan konten acara televisi yang mendidik dan berkualitas juga tersandra. Coba saja ada gonta ganti channel TV saat ini. Acara yang disuguhkan justru bisa dibilang itu-itu saja dan jauh dari kata berkualitas. Rakyat sedang menunggu tayangan yang berkualitas, bukan seperti tayangan-tayangan sekarang yang hanya membuat orang menangis dan tertawa, tidak punya solusi. Kita ingin tayangan-tayangan yang berkualitas. Hadirnya televisi-televisi digital tentu akan memberikan konten yang berkualitas dan bersama-sama bersaing memproduksi konten-konten yang berkualitas untuk pemirsa seluruh Indonesia. Namun, itu semua hanyalah cerita lalu. Karena dalam Udang-Udang Cipta Kerja tercantum ayat 2 pasal 60A menyebutkan, TV analog akan dimatikan dalam 2 tahun ke depan bila dimulai tahun ini. Menanggapi hal tersebut, pada Kamis 12 November 2020, Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia menggelar rapat koordinasi nasional untuk mempersiapkan segala aspek, baik sisi konten dan kepemilikan. Untuk itulah dalam rapat koordinasi ATSDI 2020 menghadirkan Komisi Penyiaran Indonesia KPI dan Kementerian Kominfo sebagai pihak regulator. Ternyata 71 persen masyarakat di seluruh Indonesia sudah tahu bahwa ada program generasi dari TV analog kedidikan. Kemudian, dari surpeng Litbang Pompas 3 disampaikan dong. Kalau tidak salah, saya masih lupa. Tidik-tidik adalah yang tidik-tidik. 50 persen lebih mungkin mereka masih ada yang analog. Dan sisanya sudah digital. Itu dari yang analog sendiri, mereka menyampaikan di dalam surpeng itu bahwa ketika ditanya mereka mau tidak pindah migrasi ke TV digital. Mereka mau pindah dan ketika ditanyakan mau beli tidak set-topoknya. Mereka melihat akan beli set-topok dengan kriteria bahwa set-topoknya kalau bisa terjangkau. Yang disebut terjangkau itu mereka menyampaikan bahwa harganya di bawah Rp150.000. Itu mereka akan beli. Nah, ini luar biasa. Hasil supaya Litbang Pompas ini kita harus follow up dengan strategi komunikasi dan sosialisasi yang semakin masik. Karena kita ingin kalau bisa migrasi yang naruh ke digital ini bisa lebih cepat dari 2 tahun. Dukungan KPI terhadap Clouds Resort di tahun 2022 dengan membentuk tim digital nasional. Nah, tim digital nasional ini dibentuk berikut 2 hal. Yang pertama, untuk menjamin adanya diversifikasi of content. Yang kedua, pemerataan informasi. Komisi Penyarahan Indonesia dalam waktu yang tidak lama lagi akan melancin suatu aplikasi yang mampu memotret lembaga penyarahan yang dikaitkan dengan populasi di daerah tersebut. Sehingga kemudian, apa yang kurang dari format siaran itu bisa direkomen oleh Komisi Penyarahan Indonesia. Alam-alam ya, kalau tidak ada halaman, kami akan melancin aplikasi tersebut. Dan ini akan sangat terkait dengan minat penyamanan dengan publik. Yang nanti bisa outputnya itu adalah berkait dengan konten yang disesuaikan dengan populasi. Dengan demikian, rating akan bisa meningkat. Ya, ketika rating itu tidak hanya ada di bidang sepropisi, tetapi tersebut yang mungkin ada. Karena TV digital membuka peluang adanya pemain TV baru dengan membawa keberagaman konten siar, otomatis penyerapan tenaga kerja di bidang kreatif juga terbuka lebar di tengah banyaknya industri siar baru yang akan bermunculan. Direktur Penyiaran Direkturat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika KEMKOMINFO, Geriantika Kurnia, mengatakan, pemerintah berkomitmen akan mengatur kedua hal krusial tersebut untuk menciptakan ekosistem TV digital yang kompetitif dan sehat. Tarifmu kita atur. Tarifnya itu harus diatur oleh pemerintah. Tidak boleh aturan tarifnya diatur oleh penyelenggaraan. Kenapa harus diatur oleh pemerintah? Supaya harganya adalah terjangkau. Dan harganya benar-benar terjangkau oleh teman-teman. Jangan sampai nanti tarif ini direpas ke penyelenggaraanmu, teman-teman tidak di siaran. Yang kedua, apa yang diatur oleh pemerintah? KOS atau Service Level Agreement-nya. Kalau move itu diatur KOS atau SLE-nya, kita minta lihat KOS-nya yang paling tinggi. Kalau di PM3 masih diatur, kita dibagi tiga kluster. Kota-kota besar masih 99 persen, kota menengah 95 persen, dan yang perbatasan kita atur 90 persen. Tapi harapannya naikin dengan PP yang baru ini, kita akan atur harusnya. PP itu tidak siarannya, tidak ada delay sama sekali. Harapnya bisa 99,99 persen. Sehingga tidak ada delay atau putus. Karena kalau putus, program siaran itu ada kaitannya dengan iklan, tidak mungkin siaran itu putus. Nah, apa lagi yang kita adur? Slot move. Jadi, teman-teman sudah tahu, kalau di PM3 analog ini, satu kanal itu dipakai oleh dirinya sendiri. Jadi, kita punya slot sampai 13 untuk SD standar. Jadi, ketika ada slot yang kosong, penyelenggaramu tidak sewenang-wenang dia menyewakan kesembaran orang. Pemerintah yang harusnya. Jadi, ketika suatu saat di daerah manapun ada slot yang kosong, pemerintah akan melihat apakah ini harus dibuka lagi peluang usahanya atau tidak. Kita akan melihat di suatu daerah itu, di wilayah layanan itu, dari sisi penyelatan industri ini. Jangan sampai nanti kue iklannya cuma satu, TV-nya terlalu banyak. Sehingga iklan itu ya dibagi-bagi nanti khawatirnya. Kalau kita buka semua, TV-TV ada yang tidak kebahagiaan kita. Jadi, slotnya itu kita atur. Yang berikutnya adalah masalah penomoran. Nah, di aturan digital ini, sudah ditetapkan nomor itu ada seribu. Kita sudah faster dan sudah simulasi. Jadi, nanti misalkan ada nomor yang satu sampai lima mungkin untuk pemencanaan, memang sampai sepuluh misalkan untuk TVRI. Sisanya kita gunakan untuk teman-teman semua. Nah, sampai nanti untuk nomor-nomor tinggi, 800 ke atas, itu mungkin untuk bagi coba siaran. Atau nomor-nomor dari negara lain. Untuk menambah laju percepatan digitalisasi penyiaran di Indonesia, pemerintah juga sudah menyiapkan 6,7 juta set top box atau alat penerima sinyal TV digital untuk masyarakat kurang mampu agar mendapatkan tayangan TV terbaik dengan suara jernih dan bebas semut. Di sisi lain, lembaga penyiaran swasta anggota Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, ATSDI, juga mempersiapkan infrastruktur TV digital demi menyongsong era digitalisasi penyiaran yang semakin nyata. Untuk masalah infrastruktur ini, perangkat ini, kita juga sudah bicara dengan teman-teman Android, Android TV dan set top box, Mereka terus terang siap untuk mendukung dan memprosesi set top box dan TV digital dengan harga terjangkau. Mereka, tender-ender itu terus terang, mereka menunggu. Pembagian set top box untuk 6,7 juta, saya kira ke pemerintah kalau cuma 6,7 juta set top box, ini adalah sangat mudah lah buat pemerintah ini. Dan partisipasi swasta juga ada. Kan begitu? Tanpa partisipasi swasta pun, jangan sampai ini, apa namanya, dibiadakan. Yang kami haurtir, Pak Gedei, bahwa partisipasi swasta ini mengunci daripada pemerintah nanti dalam kebagian multi-flexer. Nah, ini rasanya tidak adil. Jadi yang besar akan memuasai daripada frekuensi dari hidup. Nah, di sini adalah keadilan-keadilan yang harus dicoba dan tetap nanti APSDI melihatnya. Agar pemerintah benar-benar apa namanya, berlihat kepada keadilan, tidak mengorbankan daripada yang besar, perusahaan media yang besar yang sudah ada dan juga tidak mengorbankan daripada APSDI atau perusahaan-perusahaan kecil. Sehingga semuanya bisa tumbuh bersama sesuai kemampuan masing-masing. Hari ini APSDI menyatakan ingin membantu pemerintah dalam penyediaan setopok dan juga dalam hal ini Nusantara Group juga sudah membuat pabrik di Korea dan Indonesia. Dan juga hari ini kita memberikan hubungan sepenuh-penuhnya kepada Nusantara untuk menjadi penyelenggara Mungs di 20 kota dengan investasi Rp 2 triliun. Baik, sekarang saya akan berikan war� ini Pak Tebun kepada Pak Pekin. Terima kasih.